Sampah bertebaran di antara rumah-rumah dan pabrik terbengkalai. Inilah yang tersisa dari masa-masa kejayaan Detroit, tapi Tia melihatnya sebagai sebuah potensi. Ia dan dua petugas lainnya melakukan proyek pemetaan Motor City, julukan bagi Detroit. Data lapangan dari petugas dikumpulkan di markas besar Motor City Mapping Project. Sebuah tim memeriksa data dengan sistem Blacksting. Software Blacksting menciptakan peta digital yang selalu terupdate setiap data masuk. Menurutnya, petugas lapangan sangat teliti. Detroit Blight Removal Task Force mengawasi proyek Motor City Mapping. Fungsi gugus tugas ini adalah menyatukan pemerintah lokal, negara bagian dan federal dalam upaya peremajaan kota. Diperkirakan dibutuhkan dana sekitar 6 hingga 12 juta rupiah untuk membersihkan sebuah properti terbengkalai di Detroit. Begitu proyek pemetaan selesai, gugus tugas pembersihan akan membuat estimasi dana untuk memulai peremajaan kota. Dari Detroit, Michigan, Tim VOA Terima kasih telah menonton!